Intro Nusa, bahkan sangat aman meski dekat dengan mulut kita. Eits, jangan kaget dulu, buaya ini bukan buaya betulan meski namanya roti buaya, roti khas getawi. Tak hanya itu, roti buaya ini juga tak bisa lepas dari tradisi adat getawi. Perannya juga tak main-main, ia bahkan selalu ada saat upacara perkawinan masyarakat getawi sejak zaman bahula. Ya soalnya apa, roti buaya, kalau gak ada roti buaya, kurang abdol lah. Teknik dan bahan untuk membuat roti buaya tidak jauh berbeda dengan pembuatan roti lainnya. Untuk membuat roti buaya berukuran panjang lebih dari 1 meter, diperlukan tepung terigu seberat 2 kg, gula pasir, garam dapur, tega, ragi. Yang terutama kita harus memilih terigu yang baik, dan tekeran gula, diang, dan tega itu harus dilakur. Kita harus cocok. Yang paling vital, garam tidak boleh lebih. Garam lebih, roti itu tidak akan bangun. Jadi bantet, gak jadi. Bahan-bahan tersebut kemudian dicampur dengan air, serta 2 butir telur ayam. Ini dibutuhkan untuk membuat warna kuning pada roti. Setelah dicampur, semuanya diaduk selama 15 menit. Sekarang masuk pada tahap paling menarik, yaitu proses pembentukan. Pertama kali yang dibentuk adalah kaki buaya. Setelah itu, baru badannya. Dan yang terakhir adalah bagian kepalanya. Nah, kini bentuk kasar dari buaya sudah terlihat. Setelah terbentuk, selanjutnya tepung dibiamkan selama 2 jam. Dan pemakaran roti baru bisa dilakukan jika tepung sudah bangun atau tepung berubah menjadi bekal. Nah, kalau kurang waktunya dari 2 jam, itu belum bangun besar, belum cukup bangunnya. Jadi nanti begitu bangun, dibakarnya lebih cepat. Kalau belum mengembang, kita bakar, nanti tetap dibantu. Gampang bagus asalnya. Pas bangunnya bisa tetap, cukup bangunnya, pas kita masuk ke open, jadi dia bakal mengembang. Nah, kini tahap mempercantik noti buaya. Tepung yang sudah mekar tadi kemudian dibentuk menyerupai sosok buaya betulan dengan menggunakan gunting. Setelah mirip buaya, selanjutnya dimasukkan ke dalam open selama setengah jam. Panasnya mesti stabil. Jadi kalau panasnya tidak stabil, kita mesti balik dulu. Jadi kita lihat yang mana matang, balik ke depan, belakang, jenis pH. Kuningnya rata. Jadi kalau belum kuning benar, nanti takut dalamnya mentah. Gak boleh, kalau kelamaan nanti angus. Jadi musik pas. Harga sepasang roti buaya relatif cukup mahal. Roti buaya dengan panjang lebih dari 1 meter ini dijual semilai 200 ribu rupiah. Terima kasih. 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 Terima kasih.